dia pengen makan, coklatnya menubur balik lagi dengan aku, Cicabi Loid so, kalian pernah gak sih beli makanan karena tergoda dengan iklan yang sangat cantik itu? tapi kenapa ya foto lebih menggoda daripada realitanya? kalian penasaran? kita lihat ekspetasi vs realita makanan ih, ayam goyang, ayam goyang aku suka ayam goyang ya guys jadi, kok ayam goyangnya dimasukin balon? jadi tujuan ayam goyang ini dimasukin balon biar lebih ngembang, lebih cantutik, lebih gede ya pasti orang akan tergoda dengan adanya ayam si gede ini kalian pasti suka yang gede-gede kan? eww, lem lemnya dikasih purna makanan yang jelas ini gak bisa dimakan ya guys jangan makan lem oke, diaduk-aduk sedemikian rupet terus dipilih-pilih udah kayak lilin dan ditaruh di kue jadi di iklan itu kayak kue coklatnya tuh kayak apa ya coklatnya tuh meluber, meletoy, leleh dan wuh, kayaknya enak banget gitu ya guys pas liat realitanya ya coklatnya gak seluber yang ada di iklan ya gak sih? aku juga liat yang di iklan kayak jadi pengen makan coklatnya meluber nah disini ada teh temen-temen ya tehnya itu ternyata udah dikasih food calorie atau purna makanan nah nah jadi pas di iklan keliatannya tuh kalo kita masukin tehnya itu guys warnanya tuh kayak keluar semua gitu kayak wuuu tehnya keren banget ya jadi magic gitu padahal pas realita ya warna tehnya gak se-semerah yang ada di itu cuman menurut aku kalo teh sih ya warnanya emang begitu iya gak sih? wuuu paha ayang, aku suka ya kok digosongin sih kan jadi jelek oh belum sampe disitu ya guys ternyata dikasih bahan yang buat semir sepatu sama soy sauce terus dilukis ya udah kayak ngelukis aja temen-temen ya udah kayak prakari aja guys nah jadi seperti ini ya guys di iklan tuh keliatan kayak ayam goreng kecap gitu yang sedap udah realitanya kayak gini we're the king cantik juga ya selanjutnya kira-kira mau bikin apa di mixing-mixing apakah coffee dagona? oh bukan guys ini buat iklan ice cream wuuu dikasih lem yang jelas gak bisa dimakan temen-temen tolong aja dimakan, oke dilukis-lukis lagi biar keliatan coklatnya menggoda dan tambahan sentuhan terakhir mesis ih, tapi beneran loh ya guys kayak mirip ice cream banget rasanya aku pengen makan nah jadi kenapa sih guys fotonya itu gak pake ice cream yang asli kalo di iklan karena kalo ngiklan itu kan harus foto-foto harus ada pencahayaan sedangkan kalo pencahayaan itu guys itu panas jadi bikin ice cream itu meleleh jadi sebelum ke foto udah meleleh duluan kan jadinya jelek gitu jadi itulah adanya trik-trik iklan makanan guys bikin mempercantik makanan wuuu kalian tau kan hewan yang cuman ada dua huruf yaitu U dan G udang nah kalo di ikan ya guys udangnya tuh kayak abis dimasak dan ternyata cuman di di apa sih kayak hard dryer gitu ya dibikin panas gitu jadi kayak keliatan asap-asapnya gitu loh kalo di ikan selanjutnya dager-ager sama ditambahin air panas terus dimakan oh tidak tidak belum selesai diaduk-aduk diamkan beberapa saat sampai kering dan dimasukin sayur biar apa sih nah ini dia guys perbandingan sup yang ada di iklan dengan realita kalo di iklan kayak banyak banget sayurnya gitu loh dan bisa ngambang-ngambang karena itu tadi guys ada triknya ternyata selanjutnya ini buat apa ada mangkuk oh buat tambelan spagetinnya guys jadi spagetinnya tuh kayak keliatan banyak ngembang cantik ulalah terus realitanya kemput gitu iya sih realitanya kayak kemput gitu bener-bener boleh juga nah loh nah loh gak cuma rambut yang di spray buah juga di spray guys jadi fungsinya high spray itu biar si buahnya itu keliatan kinkilong gitu kalian lihat kan perbandingannya iya sih kayak keliatan kinkilong banget tapi jangan dimakan abis itu kalo di iklanin peringatan peringatan cuman iklannya wuh dibautin dong pizzanya yang jelas pizza kayak gini gak akan dimakan ya guys gak mungkin kan kalian pas makan pizza terus tiba-tiba kalian ngunya terus kayak ada keras-keras eh totohnya ada baut di dalem ya itu cuman buat iklan kan dan fungsinya buat apa sih kira-kira baut itu hmm eh kita lihat ini sedang pembuatan keju mozarellanya jadi biar keliatan wow gitu loh ya keliatan apa ya kayak kayak kejunya itu meleleh-meletoy oke wuuu jadi kayak keliatan gitu hmm ada jelly tempel dan gak gak tenggelam gitu serealnya guys nah realitanya seperti apa kalo realitanya sih ya jelas kalo kita bikin sereal ya seperti ini ya guys realnya tuh tenggelam semua sedangkan kalo di iklan kayak ngambang semua gitu loh hmm boleh juga triknya ya nah selanjutnya guys ini cuman es batu palsu ya cuman plastik bukan es batu yang sesungguh seperti ini hahaha agak beda sih bener hmm ngisil gak ya orang yang beli kira-kira hehehe iiii ini kue pancake yes bener kue pancake ya temen-temen ya jadi kue pancakenya itu biar keliatan banyak ngembang dikasih kerdus terus dikasih mentega iya dicairin dulu dan eh dikasih oli itu bukan motor tolong ini kue temen-temen tapi tidak apa-apa ini cuman buat iklan ya jadi keliatannya hmm apa ya jadi fungsinya si oli itu biar hmm apa ya keliatan keliatan manis gitu pancake ya terus kasih strawberry deh tambahan terakhir haaaah ekspetasi sih pancake-nya begini ya banyak ngembang eh realitanya kayak gini eheh zong jadi makan kerdusnya guys ini kerdusnya kampret ya hehehe jadi inilah iklan versus realita jadi kerdusnya itu bikin ngembang bikin mekar hmm tuh yeay kue ya ampun kuenya keliatan manis enak dan lipstick buat apa lipsticknya buat strawberry-nya biar apa sih padahal warna strawberry udah cantik gitu ya kenapa di lipstickin gitu mungkin biar keliatan oke aja kali ya oh iya bener sih lebih cantik ya temen-temen strawberry-nya hehehe nah ini bikin prakarya temen-temen ya prakarya apalagi nih segitiga illuminati oh bukan ternyata buat kue ya asli gitu ya gak keliatan kerdusnya sama sekali ee dicantikin ada bintang-bintang gitu serinya ditusuk dong pake tusuk gigi biar gak tenggelam kali ah iya bener biar gak tenggelam gua sharing-nya ya jadi komersialnya seperti ini di iklan seperti ini realitanya ya kempes seperti itu ah lagi-lagi iklan burger nih nah kali ini burgernya itu di bagian dagingnya dikasih stick besi yang udah dipanasin kan jadi kayak keliatan abis dimasak dari panggangan gitu loh nah jadi keliatan kayak dipanggang dagingnya gitu terus dikasih kiju yang cantik selada ditusuk pake tusukan gigi tapi inget ini cuma iklannya guys gak mungkin di realita kalian pas makan burger tiba-tiba ada tusukan gigi di dalam burger enggak-enggak itu bisa melukai mulut kalian mungkin biar ngembang juga sih guys dikasih tusukan gigi gitu ya kan dikasih caos biar cantik di iklan seperti ini di realita kempot cantik juga ya burgernya ya di iklan ini stereofoam atau gabus ayo ini kan yang buat ditusuk-tusuk bunga gitu loh tapi enggak gak cuma itu fungsinya buat ditaruh kentang goreng jadi kentang gorengnya itu keliatan rapih gitu ya kayak PBB baris berbaris tuh kan kayak baris berbaris kentangnya cantik gitu kan realitanya mah berantakan tapi ada kok beberapa yang rapih selanjutnya ini ada dry ice es kering sama hot water wuuuuh menghasilkan busa yang banyak eh busa asap heheheheh oh jadi ditaruh di belakang makanan itu guys jadi biar keliatan abis abis diangkat dari panggangan gitu keliatan anget uuuuuh kue lagi terus ngapain jilet itu ada disitu hmmm kalo menurutku jilet itu fungsinya buat cukur jenggot gak sih? yang pria jawab ya yang merasa pria atau cowok ya jadi biar keliatan di iklan tuh krimnya itu cantik gitu padahal pas realita ya krimnya gak sebagus yang ada di iklan gitu loh gak sih fungsinya ya gak nipu-nipu amat lah heheheheh nah ini bubuk kentang guys bubuk kentang kering yup dikasih air gitu ala-ala mungkin buat es krim sih kayaknya nah dikasih warna makanan warna pink wuuuuh cantik nih pas ya oke teksturnya mirip banget sih kayak es krim iya iya mirip banget sih kayak es krim teksturnya ih ini iklan es krim hmmm banyak kan sih kayak gini guys terus ya kayak es krim beneran loh gak keliatan kayak bukan es krim oke jadi kalo di iklan seperti ini di realita langsung mencair guys es krimnya tapi it's okay es krim tetep manis kayak aku heheheh nah selanjutnya nih ada ayam ayamnya udah mati udah gak hidup lagi ya guys jadi disemprotin kayak buat apa ya buat ngitemin kulit gitu loh kalo diluartan itu buat ngitemin kulit guys jadi orang luar itu suka kulit-kulit kayak kita orang Indonesia dan jadilah seperti ini di iklan uh ayamnya menggoda banget guys selangkan realitanya sih ya gak terlalu menggoda banget gitu ya gak sih kayak ayam dikecapin nah selanjutnya guys kira-kira iklan apa ini oke ternyata ini adalah iklan minuman soda ya guys kalo kita liat iklan-iklan minuman soda yang ada di tv-tv biasanya kan kayak gelembung-gelembungnya tuh banyak banget ya ternyata di realita gelembungnya gak sebanyak yang ada di iklan karena udah dikasih aspirin seperti itulah tuh wow heheheh norak nah gak cuman muka kita aja yang di bedakin guys anggur juga bisa di bedakin ya udah di bedakin dikuasin didandanin udah cantik nah siap tuh kekondangan oh gitu jadi fungsinya biar anggurnya tuh keliatan apa ya keliatan mantul aja gitu cahayanya oke fresh itu dia tadi guys beberapa makanan yang cantik-cantik dan pentingnya jangan gampang tergoda lihat iklan oke karena ekspetasi tidak selalu dengan realita dan sekian dulu untuk video kali ini thank you banget yang udah nonton dan see you next video bye